Eh bro, gue mau nanya deh, mobil lu kok pake air biasa sih? Lah, emang apa? Daripada gue pake coolant, nanti mobil gue overheat tau. Coolant versus air biasa. Which one is the best? Sebenernya, kalo lo nanya mana yang terbaik, mana yang paling baik antara coolant versus air biasa, itu pasti gue akan jawab coolant. Karena pada dasarnya, engineer yang menciptakan coolant itu memiliki alasan. Tujuannya diciptakan coolant itu karena coolant ini dapat mengoptimalkan pendinginan di dalam mesin. Dikarenakan, coolant itu punya zat adiktif yang tidak dimiliki oleh air biasa. Contohnya, coolant punya zat adiktif anti korosi. Sehingga ketika dia berkontakan dengan radiator atau blok mesin di water jacket, tidak menimbulkan karat hingga nantinya akan menyebabkan kropos. Dan ada zat adiktif anti freeze. Nah, ini sebenernya kepake kalo misalkan lo itu tinggal di negara-negara Eropa yang punya musim dingin. Karena anti freeze ini penting ga? Kalo misalkan kita menggunakan air biasa, titik beku air itu di 0 derajat. Nah, kalo misalkan fluidanya untuk pendinginan beku, ga akan terjadi pendinginan. Makanya, coolant itu punya zat anti freeze dimana dia punya titik beku lebih rendah dibandingkan air. Dan satu lagi, coolant itu punya titik didih yang lebih tinggi daripada air. Titik didih air itu 100 derajat celcius. Sedangkan, titik didih coolant itu mencapai 127 derajat celcius. Tergantung spesifikasi coolantnya ya. Dan, kalo lo tau, suhu kerja mesin itu adalah 90 derajat celcius. Jadi, bayangkan ketika lo menggunakan air biasa, yang titik didihnya 100 derajat celcius, itu sangat berdekatan dengan suhu kerja mesin. Jadi, itulah kenapa sebenernya coolant itu adalah fluida pendinginan yang terbaik sebenernya. Tapi, kalo misalkan lo nanya, mana yang lebih baik? Itu jawabannya kondisional. Karena gini, ga sembarang mobil yang tadinya pake air biasa, langsung bisa pindah ke coolant. Harus ada treatment-treatmentnya. Ketika, ini kebanyakan terjadi di mobil-mobil yang sudah berumur ya. Ketika lo sudah menggunakan air biasa, itu di sistem pendinginan lo, di radiatornya, terus bahkan di selang-selangnya, bahkan di water jacket-nya, saluran tempat air mengalir di dalam blok mesin, itu pasti akan ada karat. Ketika lo timpa dengan coolant langsung, tanpa melakukan treatment, itu justru akan memampetkan saluran pendinginan mesin lo. Nah, ini banyak case-case-nya yang dialami oleh beberapa orang ya. Ketika dari air biasa, terus tiba-tiba ganti coolant tanpa diberikan treatment. Akhirnya, bukannya sistem pendinginannya lebih baik, malah justru overheat. Tapi ada juga yang nggak apa-apa gitu. Jadi, ini untuk mengantisipasi aja. Ketika lo mau mengganti mobil lo, yang tadinya pakai air biasa dengan coolant, lakukanlah treatment-treatment tertentu, seperti radiatornya di servis, pokoknya sistem pendinginannya dibersihkan dulu tuh dari karat-karat. Sistem pendinginannya kotoran-kotorannya termasuk di water jacket. Nah, kalau di water jacket itu kan berarti harus turun mesin ya. Itu dibersihkan dulu, sehingga ketika lo ganti coolant, itu sudah lebih optimal. Dan mengurangi resiko-resiko mobil lo overheat akibat perpindahan dari air biasa ke coolant. Semoga penonton MBG Radio nangkep apa yang gue dapet. Dan biasakan kalau misalkan di video-video gue nantinya, kalian tonton dulu sampai selesai baru komen ya. Karena banyak banget orang yang belum nonton sampai selesai dan belum dapet insightnya maksud video gue, tapi dia udah komen asal-asalan. I'll see you soon on the next video. Bye.